Halo penonton lot Indonesia yang mudiman selamat pagi bagaimana kabar kalian di pagi hari ini semoga kalian selalu sehat sehat saja dan selalu dimurahkan rezekinya amin Dua pemain Indonesia Febri Hariyadi dan Sadil Ramdhani ternyata sempat menjadi bidikan utama klub Kalik 1 Hal itu sudah diungkapkan oleh salah satu agen pemain Edi Shah yang menyebutnya keduanya batal ke Korea Selatan karena beberapa alasan Namun seperti biasa sebelum lanjut menonton video ini tolong ringankan jari anda untuk menekan tombol subscribe, like dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru seputar dunia olahraga dari Love Indonesia Dan kalau sudah kami ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut Kedua pemain ini memang acap dikabarkan akan berkarir di luar negeri, salah satunya Febri Dia sempat disebut-sebut akan ke Thailand, tapi nyatanya tetap bertahan di Persib Bandung Sedangkan Sadil Ramdhani saat ini sedang memperkuat klub Malaysia Sabah FC Edi Shah membeberkan kalau ada klub Kalik 1 yang mencari tahu soal Febri dan Sadil Ramdhani Bahkan perwakilan klub Strata 1 di Korea Selatan itu sempat menelponnya secara langsung Dahulu sempat ada yang telepon ke saya, minta Febri hari Adi ke saya Tapi saya pikir sulit karena Febri diperlukan di Persib Ada dulu dari klub Lik 1 di Korea yang minta Febri sama Sadil Ramdhani juga Tapi pada akhirnya ya nggak boleh juga Saya juga nggak tahu pertimbangannya apa dan nggak dilepas oleh klubnya Ucap Edi dalam kanal Youtube Republika Lobotok TV Bagi saya Korea dan Jepang jadi negara yang bagus dan pemain kita sangat layak main di sana Di sana menang benar-benar sepak bolanya jauh lebih maju Dan apresiasi di sana untuk pemain Indonesia juga cukup bagus Ucap Febri Sebenarnya Febri hari Adi dan pemain Indonesia lain sangat layak bertarik di negeri Gingseng Apalagi itu merupakan salah satu cara untuk mematangkan permainannya Saya pikir sangat layak lah artinya pemain muda ini harus diberikan pengalaman dan jam terbang agar matang Kita nggak usah berpikir dulu Eropa kalau ujung-ujungnya cuma jadi turis Tutup Edi Shah Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini nantikan video jam selanjutnya dan salam olahraga Jika suka dengan video ini nantikan 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 video ini Terima kasih.